Halo ketemu lagi bersama saya kali ini saya berada di basten Bandar Sir Begawana Biasa di suasana pagi keadaan basten pun sepi ya walaupun ini dari minggu kalau pagi masih tetap tidak tahu kalau nanti siang atau sore hari ya kali ini saya akan menjelaskan makanan-makanan apa dan harganya berapa yang bisa didapat di sekitaran basten ya itu let's go simak videonya baik-baik ya Oke yang pertama ini adalah jajanan atau kue-kue yang bisa anda dapatkan dengan harga seringgit satu dolar brunei nah disinilah tempatnya tempatnya di pojokan semua kue dan disini semakanan ada kerupuk apa semua harganya satu ringgit dan kemudian yang kedua kalau kalian pengen merasakan masakan-masakan Indonesia ada bakso mie ayam subtulang rawon ada gadu-gadu rujak Anda bisa datang ke restoran yaitu tepatnya di arah pintu masuk bis ya ingat di arah pintu masuk bis dan harganya bervariatif mulai dari tiga ringgit sampai lima ringgit dan ada banyak itu menu-menunya ada bermacam-macam kerupuk kerupuk buatan Indonesia ada kerupuk mentah ada juga yang sudah jadi itu yang sudah dimasak atau digoreng nah itu bagi pecinta pecel pun ada itu sambal pecelnya ada es cincau atau es campur juga ada itu dan kemudian yang ketiga ini ada ya di tempatnya di pintu keluarnya bis itu ada dua tempat warung makan atau restoran disitu menyediakan yang dinamakan nasi campur bakso juga ada dan untuk harga nasi campur mulai dari satu ringgit setengah sampai dua ringgit yang mau coba nasi campur dibojakan sini ada harga satu ringgit dan dia buka 24 jam yang kepengen ngerasain jagung manis yang pengen beli pulsa Indonesia dan juga ya yang kangen dengan baju-baju atau pakaian Indonesia di sini ada sepatu sandal kerudung Hai baju aksesoris HP tersedia juga tuh minuman dan juga jagung manis juga buah-baju dan kaosnya khas Indonesia ya ada tas juga Hai dagamis Hai ada produk-produk kesehatan dan kecantikan dan ini baju-baju yang bertuliskan khas untuk anak rantau ya bisa anda pilih ketika anda mau jalan kiasan pasti melewati kedenya berhadapan dengan ruku 60 yang di pinggir kali itu ya Oke guys sekian dulu videonya menantikan untuk video-video berikutnya semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya